Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, materi hari ini, yaitu tentang transformasi Laplace. Ya, langsung saya buka e-booknya, yang topik transformasi Laplace. Jadi kita mulai dulu dari definisi. Definisi dari transformasi Laplace di lapangan dengan L. L itu Laplace. Jadi transformasi Laplace dari fungsi F. Ini bacanya apa? Transformasi Laplace dari fungsi F itu apa? Integral dari 0 sampai hingga Ft, E, minus Pt, Dt. Nanti si transformasi yang tersebut dengan nama Ft. Jadi apa? Jadi dari Ft menjadi Fp. F kecil ya. Jadi maksudnya itu F kecil T. Nilai-nilai ya. Dari F kecil T menjadi apa? F besar P. Itu hasil transformasi ya. Jadi ini adalah apa? Fungsi yang akan kita transformasikan. Fp itu adalah apa? Fungsi hasil transformasi. F besar P itu ya. Jadi tadinya kan fungsi T ya. Fungsi T menjadi apa? Fungsi P ya. Definisinya ini. Jadi dengan kata lain, sebetulnya transformasi Laplace itu apa? Transformasi integral. Jadi transformasi Laplace itu adalah transformasi integral. Batasnya dari berapa? Dari 0 sampai T hingga ya. Yaitu apa? Ft terus ada tambahan apa? Eksponensial ya. Eksponensial apa? Eksponensial negatif. Ya. E minus Pt, Dt. Jadi ini adalah definisi dari transformasi. Batasnya. Pokoknya persamaan lapas satu ini definisi. Definisi apa? Definisi dari transformasi Laplace yaitu apa? Transformasi dari fungsi Ft menjadi fungsi F besar P ya. Yaitu apa? Integral dari 0 sampai T hingga. Fungsi F dikalikan eksponensial E minus Pt, Dt ya. Nah itu. Itu definisi dari transformasi Laplace. Sekarang kita mau nyoba nyari transformasi Laplace untuk fungsi konstan. Fungsi konstan misalkan Ft sama dengan 1. Kan enggak harus 1 ya. Pokoknya Ft sama dengan apa? Pokoknya berupa angka ya. Misalkan apa? Ft sama dengan 5 gitu ya. Pokoknya itu apa? Ft sama dengan konstanta ya. Ini sebagai contoh apa? Satu misalkan ya. Satu. Jadi masukkan di sini. Jadi tadi apa? Integral ya. Jadi Ft sama dengan apa? Integral dari 0 sampai T hingga. Ininya kan 1 ya. E minus Pt, Dt. Nah kalian kan tahu rumusnya integral eksponensial ya. Rumusnya integral eksponensial bagaimana? Jadi integral misalkan apa? Integral Ea, Dx sama dengan apa? Kan seper ya. Ada sepernya ya. Seper A lalu apa? E min Ax gitu ya. Atau Ax ya. Jadi ini kan ada minus P. Jadi apa? Seper minus P ya. Seper minus P lalu apa? E minus Pt dari berapa? Dari 0 sampai T hingga. Terus apa? Dikurangi ya. Dikurangi apa? E minus T hingga dikurangi E pangkat 0. Kan kalian tahu E minus T hingga berapa? E negatif T hingga itu berapa? Nggak tahu. E negatif T hingga itu nggak tahu. Nggak gini. Kalian tahu fungsi eksponensial negatif ya? Itu gini loh. Sebenarnya ntar. Jadi gini. Sebenarnya ntar. Gini aja. Ini ya. Grafik eksponensial itu kan gini ya. Misalkan apa? Misalkan apa? 10 pangkat E. 10 pangkat E. Itu kan. Kalian santanya. Kalau 10 pangkat 0 berapa? 10 pangkat 0 berapa? 1. E pangkat 0? 1 juga kan ya? Nanti grafiknya itu gini. Grafiknya itu gini ya. Ini E. Ini apa? Y. Misalkan apa? Y sama dengan apa? E pangkat E. Nah ini ya. E pangkat E. Grafiknya gini ya. E pangkat 0 berapa? 1 ya. Berarti ini 1. Ini 1. Ini 0 ya. Kan gitu ya. Jadi apa? Grafiknya apa? Naik. Karena E pangkat atau 10 pangkat gitu ya. Sekarang kalau eksponensial negatif bagaimana? Ya tinggal dibalik kan? Ya. Tinggal. Kalau eksponensial negatif. Berarti nanti gini grafiknya ya. Tinggal kita balik aja ya. Kalau eksponensial negatif. Nanti grafiknya. Ya apa? Ya gini. Tinggal kita puter ya. Yang plus jadi minus. Yang minus jadi plus. X-nya loh ya. Nanti grafiknya kira-kira gini lah. Jadi gini. Nah nanti grafiknya itu gini. Nanti maksud saya ya. Tinggal dicerminkan itu ya. Cerminnya apa? Cerminnya adalah sumbuye gitu ya. Nanti maksud saya ya. Itu. Jadi ini berapa di sini nih? Ya 1 ya. Di sini berapa? 0. Jadi tinggal dicerminkan aja ya. Ya. Jadi kalau eksponensial positif. Grafiknya apa? Naik kan ya. Kalau eksponensial negatif. Grafiknya turun gitu loh. Ya. Sekarang pertanyaan saya. Kalau eksponensial negatif gimana nih? Ini apa? Ini gini ya. Ini Y sama dengan apa? Sebenarnya pertanyaan saya gini. Kalau eksponensial negatif gimana nih? Untuk yang grafik. Untuk yang grafik kanan ini ya. Eksponensial negatif. Berarti apa? Berarti kan paling kanan sendiri ya. Kira-kira berapa nilai Y-nya? Ya kan kalau bisa nebak. Yang keras. Mendekati 0. Atau kalau limit ya. Pakai limit bahasa matematikanya ya. Kalau limit X mendekati ta hingga. Jawabannya apa? Kan 0 ya. Kan mendekati tadi ya. Nah gitu ya. Berarti maksud saya itu gini loh. Maksud saya. E sama dengan. E apa? E minus ta hingga. Apa tadi jawabannya? Ya mendekati 0. Atau kalau ender-mener ta hingga berarti apa? 0 ya. Kan berarti kan 0 ini ya. Gini ya. Pokoknya negatif loh ya. Kalau positif. Misalkan ini. Kalau positif gimana? Kalau positif. E ta hingga berarti gimana nih? Ya. Ya ta hingga kan. Pokoknya naik terus kan itu ya. Ya benar. Kalau e ta hingga ya ta hingga. Gitu kan? Nah gini. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Gini kan ya jawabannya ya. Nah itu. Sekarang kembali ke ini tadi ya. Kembali ke sini ya. Ya jadi gitu ya. Jadi nanti apa? Masukkan aja. Masukkan ta hingga jadi 0 kan ya. Terus e pangkat minus 0. E pangkat minus 0 berapa? Kan e pangkat 0 ya. E pangkat 0 berapa? 1. Berarti jawabannya apa? 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1 berapa? Minus 1 kan ya. Ya 0 dikurangi 1 kan minus 1. Minus 1 kali minus seper P jadi berapa? Berapa? Seper P. Ini jawabannya kan ya. Ya gitu ya. Itu ya. Jadi jawabannya. Kalau F sama dengan 1. Kalau F sama dengan 1. Maka F besar sama dengan apa nanti? Seperti. Gitu ya. Sekarang misalkan gini. Kalau misalkan gini. Kalau F sama dengan 4. Kalau F sama dengan F. Kalau F kecil sama dengan 4. Nanti hasil transformasinya F besar sama dengan apa? Bisa jawab nggak kalian? Ini loh. Perhatikan. Atau gini aja deh. Perhatikan ini loh. Coba kalian perhatikan ini ya. Hasil transformasinya aja loh. Gini loh ya. Bentar ya. Gini loh. Tadi kan gini kan. Kalau F apa ini? F T ya. F T sama dengan berapa tadi? Satu ya. Hasil transformasinya apa? Hasil transformasinya. Hasil transformasinya adalah F apa ini? F besar P sama dengan berapa tadi? Kan sama dengan seperti ya. Gitu kan tadi ya. Sekarang saya buat lebih umum. Kalau misalkan sama dengan berapa? Misalkan sama dengan 5 lah misalkan ya. F T sama dengan 5. Kira-kira ini jawabannya apa? Siapa ya Pak? Bisa nebak nggak kalian? Dari hasil integral tadi loh. Dari hasil integral tadi gimana? Jawabannya P yang keras. Ya itu kan jawabannya. 5 per P kan itu aja sih. Kan itu kan konstanta aja ya. Ya kan gini aja sih. Gini kan. Jadi kalau misalkan apa? F T sama dengan konstanta. Berarti apa? F T sama dengan konstanta dibagi P kan gitu ya. Kan juga aja sih. Ya kembali ke Ibu nya ya. Oke ya. Itu. Ya. Jadi kalau konstanta gitu ya. Jadi kalau F T sama dengan konstanta. Maka nanti hasil terlalu pasila plusnya apa? Konstanta dibagi P. Sekarang ini. Sekarang kalau F T itu fungsi eksponensial negatif ya. Jadi F T nya apa? E minus A T ya. Eksponensial negatif ya. Nanti berarti apa? Berarti nanti kan ini. Eksponensial negatif A T saya kalikan dengan apa? Eksponensial negatif P T kan gitu ya. Benar kan? Berarti apa? Bisa saya gabung ya antara A dan P gitu ya. Jadi nanti ini nanti ya. Integralnya apa? Ya seper ini kan? Seper P per A ya. Gitu kan? Eh sebenarnya ada minusnya ya. Ada minusnya ya. Ultima ini dilangsung ini. Ya kembali kayak sini loh ya. Ya pokoknya ini apa? Minus seper P plus A terus selalu apa? Integral ini terus apa? Dari 0 sampai taingga gitu loh. Nanti jawabannya ini dilangsung ini ya. Ini diloncati ini ya. Sehingga nanti jawabannya apa? Seper apa? P plus A. Ini ya. Jadi yang kedua itu ini. Jadi kalau saya tuliskan inilah yang kedua ini ya. Ya. Jadi saya tuliskan saja deh. Biar kalian enggak bingung ya. Jadi berikutnya kalau apa? Kalau FT itu sama dengan apa tadi? Exponensial negatif ya. Apa tadi? Sama dengan apa? E ya. E minus apa? A A. Minus A T ya. Berarti hasil-hasil apa? Hasil transformasi Laplace-nya. Apa? FP. Apa sama dengan apa tadi? Ya gitu kan. 1 per P plus A. Jadi ini nanti yang dilakukan oleh mahasiswa teknik itu ya ini. Ngapalin ini ya. Jadi mahasiswa teknik itu hanya ngapalin ini. Kalau FT-nya ini, FB-nya ini. Itu dihapalin itu ya. Ada tabelnya nanti ya. Cuma kita kan satu-satu gitu ya. Itu yang dikerjakan oleh mahasiswa teknik itu ya. Ini ya. Coba lanjut lagi. Apa lagi selain fungsi berikutnya? Nah ini contoh apa ini? Ya ini. Terus berikutnya apa ini? Contoh 3 ini apa ini? L3 ini apa ini? Fungsi apa ini? Fungsi apa ini? Exponensial imaginer ya. Masih ingat? Exponensial imaginer terkait dengan apa? Terkait dengan fungsi apa? Exponensial imaginer berarti fungsi apa itu? Fungsi? Cosine kan itu ya? Pokoknya gitu loh. Kalau kalian menemui fungsi eksponensial imaginer ya. Itu berarti apa? Fungsi sinus-cosinus lah. Atau lebih tepatnya fungsi sinusoidal ya. Bisa cos, bisa sin. Biasanya cos itu bagian apa? Sinus bagian. Nah gitu loh. Makanya di sini berikutnya ini. Kalau FT itu fungsi eksponensial imaginer ya. Maka nanti kan kalau pakai rumus yang tadi ya. Kalau pakai rumus yang tadi apa rumus tadinya ya? Rumus tadi itu kan gini. Coba perhatikan. Rumus tadi kan ini. Kalau FT sama dengan apa? E minus AT hasilnya apa? Seperti plus A ya. Tinggal itu aja. Ini kan tinggal diganti apa tadi? I apa tadi? IAT ya. IA ya tadi ya. Tinggal diganti itu kan. Ini kan. IAT ya. Berarti kan sama dengan ini. Seperti apa ini? Seperti minus IA ya. Ya benar ya. Ya gitu kan. IA. Jadi. Apa ini ya? IA. P plus IA ya. Ini bisa plus, bisa minus kok ini ya. Terus lalu apa? Dikalikan konjugitnya ya. Supaya real itu. Dan nanti menjadi ini ya. Lalu nanti kita, kita pisah ya. Kalau yang real itu terkait dengan kosinus, yang imajinnya terkait dengan sinus. Ini loh. Ini kita pisah ya. Coba kalian perhatikan. Ini kalau bagian realnya apa ini? Ini loh yang ini loh. Bagian realnya apa ini? Bagian realnya kan P ya. P jangan lupa dibagi loh ya. P dibagi ini. Bagian imajinernya apa? A. I-nya itu imajinernya. Bagian imajinernya apa? A. Jangan lupa dibagi dengan apa? Atau dikulis ini loh. Ini loh. Ini bagian apa? Real ini bagian. Real untuk apa? Kos. Ini kan kos ya. Imajinernya untuk apa? Jadi kesimpulannya, transformasi lapas dari kosinus itu sama dengan ini ya. transformasi lapas dari kosinus itu adalah yang itu ya. Ya, gitu ya. Jadi nanti dari situ, nanti bisa kita simpulkan ini, bahwa ini ya. Coba saya tulis lengkap di sini aja ya. Apa? Kalau... Nanti, nanti. Siar nggak lupa saya. Tadi bagian realnya apa tadi? P ya. Jadi berikutnya itu ini. Untuk sinus ya. Jadi gini. Untuk Fp ya. Berikutnya ini. Untuk Fp apa tadi? Kos tadi ya. Kos apa tadi ya? Bentar ya. Kos apa tadi? AT ya benar ya? Kos AT ya gila. Kos AT benar ya. Nanti ya hasil transformasinya apa? Tadi loh. Yang bagian real ya dia ya? Sorry, sorry. Salah-salah. Fp sama dengan apa tadi? Paper ya. P perapa? Ya gini kan ya. P kuadrat plus A kuadrat. Gitu ya. Terus berikutnya. Kalau sin. Ya. Kalau sin berarti kan. Ya gini kan ya. Apa itu? Berarti kan. A ya. Ya gitu kan. Berarti yang A. Berarti apa? A per Gini kan ya. P kuadrat plus Gini ya. Agak susah nulis ini ya. Sebisanya ya. Semampunya lah. Gini ya. Oke. Nah ini ya. Ini loh ya. Jadi kalau kos itu ini. Kalau sin itu ini ya. Oke. Sampai situ bisa dimengertikan. Terus berikutnya. Berarti kos AT ya. Terus apa ini? Tadi ya. Sudah. Sudah. Gitu aja ya. Ya. Sudah. Langsung latihan soal ini ya. Ya gitu kan. Oke. Ya itu adalah Beberapa transformasi Laplace tadi ya. Untuk fungsi. Jadi tadi apa aja fungsinya? Satu fungsi konstan ya. Dua fungsi eksponensial ya. Negatif ya. Terus ketiga tadi apa? Fungsi sinus-kosinus ya. Ya itu. Ya itu ya. Ya itu ya. Ya ini pembuktian dengan cara lain. Ya itu. Itu adalah Rumus untuk transformasi Laplace ya. Definisi ya. Paling nggak kita sudah punya berapa rumus tadi ya. Coba kita lihat aja. Tadi udah dapat berapa rumus. Mulai ini kan. Mulai dari sini kan. Ini tadi ya. Satu, dua, tiga ya. Lima lah. Lima gitu ya. Anggap aja lima lah gitu ya. Sin sama kos. Oke. Sekarang kita lanjutkan di penerapannya ya. Penerapannya bagaimana? Penerapannya di sini ya. Jadi, seperti yang saya tinggung. Kegunaan dari transformasi Laplace itu apa tadi? Gunaan transformasi Laplace itu tadi. Untuk Apa? Kegunaan Atau fungsi dari transformasi Laplace. Untuk Tadi loh. Di pendahuluan tadi loh. Untuk Menyelesekan Persamaan Differensial. Ya. Yang biasa digunakan oleh Orang teknik ya. Orang teknik ya. Kalau kita kan pakai rumus-rumus yang kemarin gitu ya. Itu dia Separasi variable. Macam-macam gitu ya. Jadi, kalau di Orang teknik ini pakai rumus transformasi Laplace gitu ya. Ini. Jadi, berikutnya ini Kita mau nyari Ini ya. Apa ini? Kita mau nyari apa ini? Transformasi Laplace untuk turunan ya. Jadi, apa? Transformasi Laplace untuk turunan pertama. Yaitu apa? L Y aksen ya. L Y aksen itu apa? Integral dari 0 sampai 3 ya. Ya. Berarti gitu kan? Y aksen E minus PT DT. Gitu ya. Terus lalu Berikutnya menjadi ini ya. E minus PT Bentar. Kalian tahu Ini pakai Cara apa ini? Pakai rumus apa ini? Dari ini loh. Dari sini ke sini pakai rumus apa ini? Tahu kalian? Ada yang tahu? Kalian tahu ini ya? Perasaan saya sudah jelaskan ke kalian ya. Kalian masih ingat? Ini kan? Sebentar. Di matematika kan kalian sudah belajar ini ya. Integral apa? Integral. Pernah belajar ini kan? Di matematika ya. Atau di SMA dulu pernah belajar ini nggak? Di SMA dulu. Apa ini? UDV ya? UDV sama dengan apa? UDV sama dengan UV Saya nggak apa ya? Ini ya. Ini ngerti maksudnya? UV Main Apa? Tahu kan rumus ini ya? Namanya apa itu? Namanya apa itu? Integral Part Partial Di SMA dulu belajar ini nggak kalian? Ada pelajar ini nggak di SMA? Mas-mask SMA loh. Integral UDV sama UV Main VDU. Perasaan saya Perasaan saya juga Saya dulu SMA belajar gini kok. SMA saya dulu loh ya. Nggak tahu SMA kalian ya. Makanya Saya dulu SMA sudah belajar ini. Pokoknya ini namanya apa? Integral Parsial ya. Tujuan Integral Parsial itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya. Yaitu mencari bentuk yang bisa diintegralkan. Jadi gini loh. Misalkan bentuk ini nggak bisa diintegralkan. Ini kan UDP. Maka saya balik. Bukan UDP tapi apa? VDU. Barangkali kalau dibalik bisa diintegralkan. Gitu loh. Ya. Jadi tujuan integrasi parsial itu apa? Membuat supaya Prosesnya menjadi bisa diintegralkan. Nyatanya nggak bisa menjadi bisa. Jadi UDP misalkan nggak bisa diintegralkan. Kita balik menjadi Pak VDU. Tapi selalu Pak ada UDP-nya ya. Gitu ya. Itu. Itu ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi ini. Jadi ceritanya ini nggak bisa diintegralkan gitu loh. Maka saya pakai urusnya Pak. UDP ini UDP-nya ya. UDP ini apa ini? VDU. Ini VDU-nya ya. Jadi ini UDP. Ini integral UDP. Ini UDP ini apa? V. Ini UDP ini bisa ditegalkan ini ya. Ya. Gitu kan. Jadi ini coba. Ini kita hitung dulu. Ini dari berapa? Ini dari 0 sampai tak hingga. Otomatis kalau saya masukkan tak hingga kan jadi 0. Soalnya apa? E minus tak hingga ya. Kalau E pangkat 0 kan 1 ya. Sehingga nanti jawabannya apa? Y 0. Nah ini jawabannya Y 0 ya. Minus ya. Minus Y 0. Terus ini apa? Minus minus P jadi P ya. Terus ini apa ini? Ini apa ini? Ini kan transformasi Laplace ya. Ini ada transformasi Laplace untuk Y. Ini loh. Ini kan. Ini tiba-tiba saya ya. Jadi ini jawabannya nanti apa? Minus Y 0. Kenapa kok Y 0? Soalnya tak hingga nya kan 0 ya. Terus dimasukkan ke sini kan. E pangkat 0 kan 0. Jadi apa? Y 0 kan itu ya. Terus ini apa? Ini P. Ini adalah transformasi Laplace untuk Y ini. L Y ya. Terus nanti gini. L Y kita tulis Y besar ya. Jadi Y besar itu apa? Y besar itu adalah hasil transformasi Laplace dari Y kecil. Ngerti maksud saya? Jadi Y kecil itu fungsi T. Y besar itu fungsi P ya. Gitu. Jadi nanti apa? Y P dikurangi. Y 0. Y 0 itu maksudnya apa? Y ini pada saat 0 gitu ya. Tiba-tiba saya ya. Gitu. Jadi ini adalah transformasi Laplace untuk turunan pertama. Oke. Saya tulis saja ya. Transformasi Laplace untuk turunan pertama. Itu kalau ditulis gini ya. Ya. Transformasi Laplace untuk turunan pertama. Saya tulis di sini saja ya. Jadi gini. Ini. Ya apa ini ya. Jadi apa itu? Y aksen ya. Y aksen ya. Atau G. Sementara. Ini ya. FT ya. FT sama dengan Y aksen gitu ya. Maka nanti hasil transformasi Laplace-nya. Ya itu apa? F P ya. F P itu sama dengan apa tadi? Y besar ya. Eh. Ya salah. P Y ya. Tadi P ya. P terus Y besar ya. P Y lalu apa? Y besar ya. Terus dikurangi apa? Y kecil 0. Atau Y 0 gitu ya. Gini ya. Terus berikutnya saya mau nyari ini. Berikutnya saya mau nyari untuk yang turunan kedua kan. Kita nanti bekerja sampai turunan kedua ya. Berikutnya saya mau nyari ini. Kalau Y double aksen bagaimana ini ya. Nah berikutnya saya mau nyari ini. Yaitu apa? F P nya bagaimana ya. Ini berikutnya ini. Saya mau nyari kalau turunan kedua. Kalau saya transformasikan Laplace bagaimana? Ya ini ya. Sudah ya. Sampai sini kan kalian ngerti ya. Ini. Untuk turunan kedua ini ya. Menggunakan rumus ini ya. Sebentar. Kalau tadi turunan pertama kan rumusnya apa ini? P Y besar dikurangi Y 0 tadi ya. Transformasi Laplace untuk turunan pertama itu apa? P Y besar dikurangi Y 0. Y besar itu apa? Hasil transformasi Laplace dari Y. Y 0 itu apa? Y saat T nya 0 kan itu ya. Itu Y 0 maksudnya. Nah kalau turunan kedua. Ya saya bisa gunakan rumus ini ya. Itu apa? P Y nya berarti apa? Y nya kan transformasi Laplace ya. Tapi bukan Y. Tapi apa? Y aksen gitu ya. Kenapa? Karena Y double aksen kan turunan dari Y aksen gitu ya. Certi maksud saya? Kalau Y aksen kan turunan dari Y. Kalau Y double aksen berapa? Turunan dari. Makanya. Ini adalah apa? Transformasi Laplace dari Y aksen. Terus dikurangi apa? Tadi kan Y 0. Maka sekarang apa? Y aksen 0 kan gitu ya. Terus ini nanti kita masukkan ke hasil tadi. Transformasi Laplace Y aksen. Kita substitusikan dengan ini kan gitu ya. Tentu maksud saya. Ini loh. Ini kan sama dengan ini gitu ya. Karena ini adalah transformasi Laplace y aksen ini kan ya. Kan ini sama dengan ini. Nanti kita substitusikan ke sini nanti ya. Sehingga nanti jadi apa? Jadi ini nanti. Ini ya. Ini jadi apa nanti? Jadi ini. Apa ini? Jadi ini kan. Jadi P dalam kurung apa ini? P dalam kurung P Y besar kurangi Y 0. Jadi apa nanti? P kuadrat Y besar. P kuadrat Y besar. Terus dikurangi apa? P Y 0 dikurangi apa? Y aksen 0 gitu ya. Atau kita tulis apa? P kuadrat Y apa ini? P Y 0 min Y 0 aksen. Itu ya. Saya tulis ya. Saya tulis di sini. Hasilnya. Jadi apa tadi hasilnya? P apa ini? P kuadrat Y besar ya. Y besar kan nggak? Kita pulangnya Laplace nya. Terus apa? Dikurangi. Y aksen ya. Gini kah? Oh ya. Maaf. Salah-salah. Salah-salah ya. P Y 0 ya. Iya bener-bener kalian. P Y 0 ya. Terus apa? Dikurangi. Iya. Y aksen 0 gitu ya. Dikurangi apa? Y aksen 0. Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya. Soalnya kita nanti kan bekerja menggunakan sampai turunan kedua ya. Kita nggak perlu sampai turunan ketiga. Nggak usah ya. Nggak usah sampai turunan ketiga ya. Soalnya kita nanti berhenti sampai turunan kedua gitu ya. Oke. Ya itu ya. Itu adalah yang perlu kalian ketahui ya. terkait dengan apa itu? Transformasi Laplace-nya ya. Oke. Coba saya bahas contoh ini ya. Habis itu kita offline aja ya. Saya akan menjelaskan ya. Ini saya kasih contoh. Ini ya. Apa? Y kuadrat dikurangi 4Y ditambah 4Y sama dengan T kuadrat E minus 2T. Ini sama di presial yang apa ini? Yang kita pelajari yang bagaimana? Kemarin kita pelajari apa saja ya kemarin ini? P delinier order 1. Ya. Terus apa? P delinier order 2 yang umungkin ya. Terus P delinier order 2 yang tak umungkin. Kalau yang ini apa ini? Contoh soal ini. Iya. Order berapa? Tahu dari mana order 2? Iya. Turunan apa? Jadi 12 sen itu kan. Jadi order itu tergantung turunan tertingginya apa ya. Terus P delinier atau enggak tahu dari mana? Dari ininya kan ya. Ininya kan enggak nol ya. Tapi apa? T kuadrat E minus 2T kan itu ya. Mari kita juga membahas ini kan ya. Macem-macem kan. Cuma sekarang kita akan menyelesaikannya menggunakan apa? Transformasi Laplace. Ya. Dengan kondisi awal jadi ini. Jadi biasanya untuk penyelesaian persamaan diferensial itu ada kondisi awal. Atau apa? Initial condition. Kondisi awal. Kalau enggak ada kondisi awal nanti yang terjadi apa? Muncul korsanta. Maksudnya kita pakai apa? Kostata K1, K2 ya. Atau kalau bisa pakai A atau B ya. Jadi gini. Kalau kita tidak memasukkan kondisi awal nanti yang muncul apa? Korsanta ya. Karena order 2 maka ada 2 korsanta. Kalau order 1, 1 korsanta. Tapi kalau ada kondisi awal korsatanya enggak muncul ya. Berganti dengan angka. Korsatanya berupa, berupa bilangan ya. Ya gitu kan. Jadi kondisi awalnya itu apa? Ya itu apa? Y0-nya 0 dan Y0-ac-nya itu 0 ya. Ya. Tapi enggak mesti 0 ya. Bisa juga Y0-nya berapa. Pokoknya yang penting itu Y0 berapa sama turunan 0-nya berapa ya. Enggak mesti 0 ya. Angka berapa pun boleh ya. Ia dari soal. Jadi bisa disebutkan ya. Kalau di soal enggak disebutkan. Ya nanti kita sulit di ininya ya. Di mencari transformasi Laplace-nya ya. In-plus-nya itu. Oke ya. Biar kita jadi soal ya. Sehingga nanti ini kan. Nah ini adalah apa ini? Ini apa ini? Ini adalah hasil transformasi Laplace. Coba begini loh. Caranya begini loh. Tadi kan kalian tahu transformasi Laplace dari Y12-nya apa tadi? P kuadrat Y minus P Y0 min Y0 aksen ya. Tahu kan? Transformasi Laplace-nya Y aksen. Kan P Y kurang Y0 ya. Tapi jangan lupa dikali 4 ini ya. Ngerti maksud saya? Kalau di sini kan enggak usah dikali kan ya. Tapi yang yang turunan kedua harus eh sorry. Yang turunan pertama harus dikali 4. Dari soal kan ya. Makanya di sini ada ada 4 P Y ada 4 Y 0. Karena dikali 4. Gitu loh ya. Terus ini. Sekarang berikutnya tinggal kita mencari transformasi Laplace untuk ini ya. Ya. Itu ini. Lalu masih Laplace-nya itu adalah apa? L T kuadrat E minus 2 T. Ya. Terus tasi transformasinya itu adalah ini. 2 per apa ini? P plus 2 pangkat 3. Kok bisa begitu ya? Ya. Ya nanti 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 saya jelaskan di ini aja ya. Nanti ya di offline aja ya. Kenapa? Pokoknya transformasi Laplace untuk ini adalah ini ya. 2 per P plus 2 pangkat 3 ya. Saya jelaskan ini aja kele. Konsep pentingnya aja ya. Ya. Gitu ya. Jadi ya asli transformasinya ini sama dengan ini gitu ya. Terus jangan lupa ada kondisi awal. Nanti kondisi awalnya apa tadi? Y 0-nya 0 sama Y 0 AC-nya juga 0 ya. Sehingga nanti masukkan ke sini. Ini nanti jadi. Jadinya berapa ini? Ini 0. Ini apa ini? 0. Ini juga 0. Sehingga nanti jadinya apa ini? Terus ini kumpulkan. Ini kan ada P kuadrat ya. Kumpulkan dengan ini. Jadi berapa ini? Pokoknya apa? Y besar kumpulkan Y besar. Y besar kan ada apa ini? Ada P kuadrat terus ada apa lagi? P ada apa lagi? 4. Jadi nanti ini dalam turung ya. P kuadrat gitu ya. Plus 4P ya. Plus 4. Terus Y besar gitu ya. Terus sama dengan apa? Ini kan ya. Sama dengan apa? 2 per P. Ini kan hasil apa? Hasil transformasi Laplace untuk yang ini gitu ya. Terus habis itu kalian cari hasil apa? Hasil transformasi Laplace-nya yaitu apa? Y besar ya. Y besar kan hasil transformasinya. Jadi nanti apa? Y besar sama dengan apa? 2 per P. Ya. Nanti masih kok jadi gini kenapa ini? Tahu ya. Ya. Ini nanti apa ini? Ini nanti kan dipatorkan ini ya. Kalian tahu patorkannya ini apa ini? Ya benar ya. Ya. Kan jadi apa? Dalam kurung P plus 2 kuadrat kan jadi pangkat 5 ya. Ya. Kalau saya kira tahu ya. Sehingga nanti berikutnya tujuan kita itu apa sih? Mencari Y ya. Jadi gini loh. Bentar. Saya kasih skemanya itu gini. Skema kerjanya ya. Oke. Biar kalian paham ya. Skema kerjanya itu gini. Ya. Skema kerjanya itu gini. Biar kalian tahu ya. Oke. Gini loh. Jadi ini kan biasanya kalau kita langsung kan disini kan ada persamaan diferensial ya. Ya. Ada persamaan diferensial biasa kan gitu ya. Terus kemudian kita cari apa? Solusikan itu ya. Gitu kan ya. Kita cari solusi gitu ya. Gitu ya. Nah. Itu kan kalau cara yang sebelumnya gitu ya. Kalau menggunakan transformasi Laplace ya. Kalau menggunakan transformasi Laplace ini kita rubah ya. ini kita rubah ya. Jadi gini maksud saya ya. Ini PDB saya tulis gini aja ya. Variable-nya apa ini? Katangala variable-nya kalau kemarin pakai X ya. Ya. Katangala sekarang jangan pakai A lah. Pakai T yang ikuti transformasi Laplace ya. Ini PDB dalam variabel T atau X. Terserah lah pokoknya ya. Mau T mau X sebenarnya. Pokoknya anggap aja ini PDB dalam T. Kalau kemarin kita pakai X ya. Sekarang kita pakai T ya. Nanti solusinya juga dalam T ya. Kan gitu ya. Solusinya juga dalam T. Nah gini ya. Ini pakai cara cara yang kita kerjakan apa? Kemarin ya. Gini caranya ya. Ini cara apa ini namanya? Cara langsung ya. Gitu ya. Pakai apa? Pakai rumus-rumus ya. Pakai separasi variable integral ya. Macam-macam itu ya. Sekarang kalau kita menggunakan skema transformasi Laplace itu gini. Ini PDB ya. Ini PDB. PDB ini ini apa? PDB ini dalam T ya. Iya. Dalam T. Lalu kita lakukan apa? Transformasi dulu. Kita transformasikan dulu. Ini namanya apa? Transformasi Laplace ya. Jadi saya sebut L. L itu apa? Transformasi Laplace. Nanti menjadi ya sebut aja PDB lah. Gitu ya. Ya. PDB. Ya tapi apa? Dalam P ya. Kan pakai P tadi ya. A A ya. Jadi dalam P nanti. Gampangnya gini lah. Ini saya coba berilustrasi yang gampang lah. Ini dalam P. Pokoknya tanpa si Laplace itu kan dari L dari variable L ke variable P ya. Habis itu. Lalu di sini ya ini berupa apa? Solusi ya. Solusi ini. Tapi apa? Tapi dalam tapi solusi dalam apa? Dalam P ya. lalu kita kembalikan ke sini ya. Berarti kalau ini transformasi Laplace kalau kebalikannya namanya apa itu? Namanya elemen 1. Elemen 1 itu apa? Inverse. Jadi kalian misalkan sinus. Karena ada inverse sin ya. Apanya? Inverse sin namanya apa? Arkes ya. Kayak gitu loh. Inverse fungsi ya. Inverse-nya ini. nanti dia akan menjadi apa? Solusi ya. Solusi dalam jadi skema kerjanya kayak gini ya. Jadi kita jadi kita kita bekerjanya apa? Nggak langsung kan ya? Tidak langsung. Tapi apa? Lewat transformasi Laplace dan transformasi Laplace balik ya. Atau inverse. Mungkin pertanyaannya gini. Kok sepertinya lebih rumit cara yang kedua ya? Pak transformasi Laplace ya? Sepertinya ya? Itu gini loh. Jadi kalau kalau sudah kita lakukan transformasi Laplace itu kita nyelesaikannya itu kayak kita nyelesaikan sebuah perkalian gitu loh. Nanti maksud saya. Gini loh. Kalau kalau kalian pakai cara langsung yang pakai cara di atas ini loh ya. Itu kan cara langsung. Kan? Kalian nyelesaikannya harus pakai apa itu? harus pakai integral kan? Ya. Penyelesaikannya harus pakai integral. Tapi kalau cara yang kedua kalian nggak perlu pakai integral. Seperti kalian menyelesaikan persamaan gini loh misalkan ya. Seperti kalian menyelesaikan persamaan apa ya? Persamaan linear gitu. Gini loh. Misalkan ada kalian dapat soal kayak gini ya. Misalkan ya. Misalkan ya. 2 2X ditambah 5X ya sama dengan 7 nelesaikannya gimana ini? Gini kan. 7X ya sama dengan berapa? 7 terus X sama dengan berapa? 1 dari mana 1? Dari 7 per 7 ya. 7 per 7 nanti sama dengan berapa? Ya kayak gitu menyelesaikannya. Jadi dengan menggunakan transformasi laplas kita seperti menyelesaikan persamaan linear gini. Jadi tanpa harus menggunakan integral-integralan. Makanya ini banyak dipakai oleh orang teknik atau mahasiswa teknik. Karena seperti kita menyelesaikan persamaan linear gitu loh. Persamaan apa? Persamaan polinomial itu loh. sama linear sama kawadar kan apa integral-integralan ya? Coba kalau kalian kurang yakin coba lihat tadi ya. Yang dijelesaikan tadi ya. Contoh tadi ya. Jadi gini. Coba kalian lihat contoh tadi itu ya. Ini loh. Ini loh. Ini kan hasil setelah ditanformasi ya. Oke, mana-mana hasilnya. Oh ini, ini. Ini kan hasil setelah ditanformasi ya. Hasilnya apa ini? P kuadrat y minus P y 0 ya. Terus dikurangi apa? Ya, ini kan. Ya, seret sama dengan ini kan. Terus masukkan apa? Masukkan syarat awal tadi ya. Initial condition ya. Nanti akan jadi ini ya. Terus apa yang dilakukan? Dari sini kan berubah menjadi ini. Itu kan sama seperti yang menyesalkan persamaan tadi kan. Ya. Nggak perlu pakai integral-integralan kan. Oke. Nggak perlu pakai integral. Makanya ini cara ini banyak dipakai oleh mahasiswa teknik ya. Orang-orang teknik gitu ya. Karena tanpa melalui proses integral. Kalau cara yang kita pakai kemarin kita harus pakai integral. Jadi menghindari integral gitu loh. Gampangnya ya. Jadi dia bermain apa? Bermain tabel. Tabelnya apa ya? Tabel yang saya tuliskan tadi. Tabelnya apa tadi? Ya ini. Tabel yang saya tuliskan tadi loh. Tabelnya nanti isinya ya ini. tabelnya ini. Mana tabelnya? Ya ini tabelnya ini. Ya. Tapi tabelnya enggak sedikit ini. Ada banyak nanti ya. Ini kan hanya bagian kecil aja ya. Jadi kalau fungsinya konstanta ini. Kalau eksponensial ini. Terus kalau apa tadi? Kalau kosinus ini. Kalau sinus ini. Jadi nanti mereka menggunakan tabel. Tabel ini ya. Jadi tanpa harus menggunakan integral-integralan. Kira-kira ngerti konsepnya ya? Oke. Kalau sudah ngerti saya. Jadi gitu ya. Jadi sekarang kita lihat transformasi balik ya. Ya kan udah tahu ini kan. Berikutnya kan kita harus melakukan apa? Transformasi balik. Atau namanya inverse ya. Tadilah mau hanya apa inverse? L pangkat min 1 ya. Kalau L itu transformasi taplas. Kalau L pangkat min 1 itu bukan dipangkatkan min 1. Bukan ya. tapi apa? Inverse ya. Ya inverse. Jadi gitu. Ya. Jadi nanti Y-nya itu adalah ini. Jadi ini menggunakan apa? L6. Coba kita lihat aja L6 ya. L6 tadi apa? Dia nyebut L6 ya. L6 itu tadi ditulis di sini. L6 itu yang ini. Transformasi lapas ke 6. Ditulis nggak di sini ya. L6 ada ya. L3. L3. L4. L4 ini ya. L11. Oh. Ditaruk di soal ya. Ini tadi L6 ya. Oke. Nanti saya jelaskan aja ya. Di ini aja deh. Di offline aja ya. Oke. Oke ya. Jadi menggunakan tabel L6 ya. Ini loh. Kalau saya lihat dari sini nih. Yang mana tadi. Ini tadi ya. Ini ya. Jadi kalau Y besar itu 2 P plus 2 pangkat 5 ya. Maka nanti inverse-nya ya. Inverse-nya itu adalah 2T pangkat 4 ya. E minus 2T per 4 faktorial ya. 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 12 ya. Oh bener tak? 4 kali 3 kali 2 loh. 24. Kenapa jadi 12? Ya dicore sama 2 ya. Ya. Mungkin ini yang perlu saya jelaskan. L6 itu apa ya? Tadi di sini nggak ada ya. Mungkin kalian ada yang tahu di mana L6 posisinya ya. Kalau tak cari-cari nggak nemu saya. L6 di mana ini? Kan butuh L6 tadi ya. Di sini ya. Di sini. L4. L2. L3. L4. L9. L10 ya. L4-nya mana ini? Ya itu ya. Terkait. Jadi prinsipnya adalah kita melakukan transformasi balik dari persamaan diferensialnya ya. Lalu kita lakukan operasi-operasi ajabar biasa ya. Jadi operasi ajabar biasa. Bukan operasi kalkulus. Gitu kan. Kalau yang kita gunakan sebelumnya kan operasi kalkulus ya. integral ya. Kalau berikutnya hanya operasi minda-minda ini kan. Minda-minda ruas ya. Jadi kalau dikali menjadi dibagi gitu ya. Minda ruas. Kalau ditambah menjadi dikurangi gitu ya. Itu saya sebut saja dengan nama operasi ajabar biasa. Sehingga nanti solusi akhirnya nanti menjadi tidak perlu kita lakukan transformasi balik. Artinya kita kembalikan dari fungsi P ke fungsi T. Gitu ya. Itu apa? Itu merupakan solusinya. Gitu ya. Oke. untuk detailnya akan saya bahas secara offline aja. Sama sekalian saya mau ngasih ini ya tugas-tugas. Buat nomor ya untuk materi ini ya. Oke. Oke saya kalau ada pertanyaan secara offline aja ya. Saya stop share aja ya. Saya energi.